Pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kurang lebih kita melaksanakan kegiatan IAPN itu berlangsung hampir 2 minggu. Ya, penegatan hukumnya hampir 2 minggu, jadi mulai persiapan sampai hari ini sudah pullout semua. Memang masih ada dari tim dari Polda, yang kami dapatkan, kita sudah pullout. Dan dari kegiatan tersebut ada beberapa daerah tempat-tempat yang bisa lakukan penggelembetan dan pengertian. Dari keempat tempat tersebut memang kita tidak mengamankan, tidak ada mengamankan pesangka, tapi kita juga menemukan beberapa barang bukti, dan yang barang bukti ini cukup banyak, hampir ada sekitar 20-an yang ada yang lebih, diantaranya adalah kita menemukan ada rompi, proyektil, kemudian dalam stok, kemudian parang juga, termasuk juga ada penjata rakitan yang kita dapatkan, di samping beberapa peralatan lain yang nanti secara tertulis, seperti saya sampaikan kepada perempuan, yang juga cukup banyak, dan kegiatan tersebut kita menyiasa kepada satu kelompok yang beberapa waktu terakhir ini melakukan gangguan keamanan di Fores IAPEN, di mana kelompok tersebut juga berapresiasi kepada kelompok kriminal bersenjata, TPNOPEN, di mana kelompok itu dipimpin oleh SM, dari hasil penyelidik yang terakhir, di lupa kuat yang tersebut juga berpengalaman di Fores IAPEN, terakhir yang termasuk membakaran yang serta kelompok tersebut, kemudian juga ada penganjaman juga, yang memang ada beberapa laporan polisi, termasuk juga beberapa laporan polisi yang lama, salah satu kelompok tersebut adalah pelaku pengerusahaan konsep tahun 2013 juga, dari beberapa laporan polisi lain, sementara ini senjata yang kita identifikasi paling tidak ada antara 2 sampai 4 senjata. Ini memang dari data yang kita punyai, kelompok tersebut ini berawal dari pecahan dari kelompok TPNOPM yang sudah cukup lama, termasuk juga FB yang juga sudah kita tetapkan sebagai DPO, pecahan dari situ, dia membangun satu kelompok baru.